Saudara, masih banyak warga kabupaten kota di Papua Barat yang belum disuntik vaksin karena keterbatasan stok yang diterima dari pusat. Jurubicara tim COVID-19 Papua Barat, Dr. Arnold Tiniap, membenarkan sampai penyuntikan tahap kedua vaksin kepada pejabat publik dan petugas kesehatan, serta pekerja publik, baru 20 ribu dari sekitar 1 juta warga Papua Barat baru disuntik vaksin. Dengan terkendala jatah vaksin, membuat target melindungi warga Papua Barat dari ancaman penularan virus baru bisa terrealisir akhir 2021. Untuk Pembalat kan kurang lebih 1 juta penduduk kita, berarti kurang lebih itu kita butuh 700 ribu orang di vaksin untuk mendapatkan jumlah minimal 70%. Untuk wilayah Manapari sendiri, contoh, kita ada 170 ribu penduduk dengan perkiraan 70% itu mencapai 120 ribu. Kalau kita mulai dari angka-angka itu, sebenarnya kita masih jauh. Butuh waktu yang lama sebenarnya. Nah, jadi yang jadi masalah sebenarnya ini karena distribusi vaksin dari pusat juga itu sedikit-sedikit, tidak langsung banyak. Memang di samping antusiasi masyarakat yang pertama-pertama kelihatan itu agak belum terlalu antusias, tapi akhir-akhir ini kita lihat masyarakat semakin antusias. Tapi setelah masyarakat semakin antusias, vaksin yang terbatas sebenarnya. Ari Amstrung, Biru Monokwari, JWM Channel